Keluarga Sunarsih, warga asal kecamatan Panti, menangis haru saat didatangi polisi yang mengembalikan sepeda motor yang sempat hilang karena dicuri. Motor tersebut ditemukan oleh warga di area kebun pisang yang berjarak 3 km dari rumah Sunarsih. Di area kebun, tepatnya di dekat pohon pisang inilah, motor Sunarsih ditemukan oleh salah satu warga dengan kondisi ditutupi daun yang lokasinya terbilang cukup jauh dari rumah Sunarsih, yaitu berjarak sekitar 3 km. Petugas langsung mengamankannya ke Maposek serta langsung mengembalikan kepada sang pemilik. Ibu empat anak itu langsung tak kuasa menahan kebahagiaan saat petugas kepolisian menyerahkan motor miliknya pada Jumat 27 Januari kemarin. Tak hanya itu, polisi juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepadanya. Selain mengucap syukur, Sunarsih juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang menemukan motor kesayangannya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya pak ya, mudah-mudahan menjadi berkah ya. Sempat nyangka enggak bu motornya disini? Ya, ya, enggak nyangka ya pak ya, sampai ini sepeda saya sudah ketemu lagi. Sudah, kayaknya kalau mau beli itu sudah susah ya pak ya. Ya Allah, saya mungkin, Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama sepeda, meskipun sepedanya ya seperti ini. Satu-satunya motor kesayangan Sunarsih ini sempat hilang saat dini hari ketika dirinya sedang tidur. Pelaku masuk melalui jendela rumah dengan cara merusak bagian bawah jendela. Usai kejadian tersebut, Sunarsih langsung melaporkan kejadian itu ke Bapak Sekpante. Saya menemukan sepeda tersebut, setelah kita cek bahwa sepeda tersebut memang milik Ibu Sunarsih. Dan kami periksa yang bersangkutan, memang yang bersangkutan merasa kehilangan terkait masalah kejadian beberapa hal yang lain. Jadi pada saat ini kami menyerahkan sepeda tersebut kepada pemiliknya. Dari Jumber, Yudhisadi Jumber 1 TV, melaporkan.